Halo sobatku sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang selamat bertemu kembali bersama saya di channelnya Jonat Tutorial 57 Gimana kabar kalian baik-baik saja bukan? Dan semoga apa yang kalian cita-citakan Semoga lekas tercapai dalam waktu dekat ini Amin Masih seperti biasa memulai seputaran tutorial aplikasi tip dan trik internet Dan juga tutorial menarik lainnya Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Cara membuat WA atau Whatsapp terlihat offline Tanpa mematikan data internet Aplikasi messaging seperti Whatsapp atau WA Memang memudahkan pengguna untuk menghubungi kontaknya kapan saja dan dimana saja Tetapi kadang kita juga butuh rehat sejenak Dan tidak ingin diganggu oleh pesan yang masuk Salah satu cara mengatasinya adalah dengan membuat Whatsapp terlihat offline Membuat Whatsapp terlihat offline bukan berarti kalian harus mematikan data atau WP di ponsel anda Ada beberapa cara yang bisa kalian membuat Whatsapp kalian terlihat offline Tetapi tetap tersambung ke internet sehingga kalian tetap bisa chatting dengan kontak lain sambil menghindari pesan-pesan yang mengganggu menurut anda Berikut ini ada tiga cara yang bisa kalian lakukan untuk membuat Whatsapp kelihatan offline tanpa mematikan data Yang pertama masuk saja dulu ke Whatsapp Yang pertama matikan lasen atau terakhir dilihat ini merupakan indikator yang memperlihatkan kapan seseorang terlihat aktif dan online di Whatsapp Untuk mematikan lasen caranya sangat mudah sekali kalian bisa Kalian masuk saja ke Whatsapp dan klik titik tiga di atas kanan Whatsapp Lalu pilih akun dan pilih privasi Nah disini ada menu paling atas yaitu terakhir dilihat atau lasen Kalian bisa mengubah opsi ini kapan saja sesuai preferensi Coba kita klik Nah disini kalian bisa terlihat offline atau bisa dilihat oleh siapa saja Mau pilih semua orang kontak saya kontak saja kontak saja kontak saja atau tidak ada Nah disini kan kalian ingin membuat terlihat web Whatsapp kalian tidak offline kalian pilih saja tidak ada Tapi perlu dicatat kalau kalian mematikan fitur ini berarti kalian juga tidak akan bisa melihat terakhir dilihat kontak kalian Berikutnya adalah cara yang kedua adalah mematikan centang biru atau laporan baca Cara kedua yang tidak kalah gampangnya adalah dengan mematikan dua centang biru Jika fitur ini dinyalakan pengirim pesan bisa tahu kalian sedang online Karena akan ada dua centang biru di bawah pesan mereka yang menandakan kalau kalian sudah membacanya Untuk mematikan centang biru atau laporan baca kalian seperti biasa Kalian masuk dan klik tiga titik di atas kanan Pilih setelan Lalu pilih akun dan privasi Dan kalian cukup klik tombol yang ada di sampingnya Di samping untuk mematikan Kalau laporan baca dimatikan Maka kalian juga tidak bisa melihat apakah orang lain sudah membaca cat kalian atau belum Di sini kalian tinggal klik matikan saja Nah bagaimana untuk langkah yang ketiga Langkah yang ketiga adalah sembunyikan status Langkah terakhir yang bisa kalian coba untuk terlihat offline di whatsapp adalah dengan menyembunyikan status Cara ini bisa diterapkan untuk kalian Yang sering membuat whatsapp status Tetapi tidak ingin dilihat oleh orang-orang tertentu Caranya mudah saja Langkah-langkahnya masih seperti tadi Klik tiga titik di atas Pilih pengaturan dan pilih akun Lalu pilih privasi Setelah itu kalian akan diperlihatkan dengan jendela Seperti ini Seperti tadi Yang berisi opsi-opsi Dan selanjutnya Untuk Menyembunyikan status Kalian tinggal klik Atau kalian tinggal pilih status Seperti ini Nah disini siapa yang dapat melihat pembaruan status saya Kalian tinggal pilih siapa saja yang Oleh siapa saja status kalian boleh dilihat Yang pertama kontak saya Kontak saya kecuali Atau hanya bagikan dengan Pilih saja Mau kalian Mau dilihat sama siapa Atau Atau hanya dibagikan Pada siapa Pilih saja yang kalian mau Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Caranya sangat mudah sekali bukan teman-teman Semoga informasi ini Atau tutorial ini Bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa Like subscribe nya Untuk channel Untuk channel saya ini Sekali lagi Semoga bermanfaat tutorialnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau